Lumayan menang Tadi itu udah jelas-jelas Kalo gue yang bakal menang Kalo yang sportif dong Kalo kalah ya kalah aja Ya tapi kan gak bisa harusnya gue yang menang Sini balikin duit gue Enak aja ini duit gue lah Nih balikin duit gue Ustafirohazim Aduh Pak Ustaz ngapain di depan saya jadi ketonjokan Ya saya mau misain kalian Dalam Quran udah dijelasin Dalam surat Al-Hujurat ayat 9 Dan kalo ada dua golongan orang beriman Bertengkar atau berkelahi Atau bisa juga berperang Maka hendaklah kamu damaikan Sekarang saya mau tanya nih sama kalian berdua Kamu beriman gak? Iya Pak Ustaz saya orang beriman Kamu beriman gak? Beriman Pak Ustaz Nah makanya saya pisahin kalian Karena kalian adalah sama-sama orang beriman Ini lagi ada apa sih? Sampai rebut-rebutan duitmu gitu Ini Pak Ustaz Dia kalah judi bola tapi malah gak terima Astagfirullahaladzim Kalian ini masih muda-muda Bukannya kerja cari duit yang halal Malah judi Bertengkar berkelahi saja udah gak baik Ini malah mengatasnamakan olahraga buat judi Tapi kan judi di musim bola kayak gini udah biasa Pak Ustaz Astagfirullahaladzim Aduh Ini perkara ini udah dijelasin di dalam Al-Quran Dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya khamar Berjudi Berhala Mengunding nasib dengan panah Termasuk perbuatan syaitan Maka jauhilah perbuatan tersebut Supaya kalian memperoleh keuntungan Sekarang sekali lagi saya mau tanya sama kalian berdua nih Kamu syaitan bukan? Bukan Pak Ustaz Kamu syaitan bukan? Bukan manusial lah Pak Kalau bukan setan, kenapa melakukan perbuatan setan? Kita cuma ikutan tren Pak Ustaz Banyak tren-tren positif di luar sana yang bisa kalian lakukan Aduh, kalian ini masih muda Seharusnya Cari ilmu sebanyak-banyaknya Kerja yang halal Cari kerjaan yang positif, yang halal Lakukan perbuatan-perbuatan juga yang baik Tren-tren yang baik Ngaji Baca Quran Rajin sholat Itu tren-tren yang baik Bukan malah judi Di jam kerja lagi Ini orang harusnya kerja Kalian malah judi Gimana sih? Mau jadi apa kalian nantinya? Nanti kalian nyesel kalau udah tua loh Kalian emangnya tau nih Umur kalian sampai kapan? Sampai berapa umurnya? Tobat udah, tobat, tobat, tobat ya Cari kerja yang halal aja udah Jangan judi-judi kayak gini Udah, mendingan sekarang Balikin uang ini Ini kalau kamu pake buat makan Masuk ke perut kamu itu makanan Jadi balak Jadi sial Percaya sama saya Balikin Iya Pak Ustad Ini punya lo 200 Punya gue 200 Udah Bener pembagiannya? Bener Pak Ustad Sama-sama ikhlas ya berdua ya Ikhlas Pak Ustad Udah Pokoknya dengerin kata-kata saya Lebih baik kalian tobat Supaya gak nyesel Sekarang maaf-maafan deh Maafin saya Mas Jarwo Iya gue juga Maaf ya Udah ya Jangan bertengkar lagi Jangan berkelahi lagi Iya Pak Ustad Udah saya permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Jadi malu gue sama Pak Ustad Iya gue juga Siang-siang gini Udah dapet ceramahan dari Pak Ustad Ngebaksu aja yuk Tapi biar sendiri-sendiri Udah yuk Biar perut kita kenyang